Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya Pada video kali ini saya ingin Review sebuah speaker bluetooth Ukuran 8 in Merknya adalah Jinlong Nah ini Jinlong Oke bagaimana speknya Bagaimana kualitas Dari speaker bluetooth ini Akan saya ulas nanti lebih lanjut Saksikan terus di channel 4 bahabar sanak Oke baik kawan-kawan Mungkin yang pertama yang saya bahas Disini adalah tentang bahan Yang bahan plastik Yang ada pada speaker bluetooth ini Untuk bahan Ini Bagus lumayan bagus ya Ketimbang yang Speaker bluetooth saya punya juga Speaker bluetooth ukuran 6 in Belinya kemarin 85 ribu online Kalau ini bahannya lebih tebal Ya lebih tebal Ini bahannya plastiknya lebih tebal Dibanding yang harga 100 ribuan Ya sesuai aja kan harganya 100 ribu Kalau plastiknya tebal ya mungkin rugi produksinya Oke kemudian Bahannya sudah Kemudian kita akan membahas Yang ada Tombol-tombol yang ada pada Speaker ini Yang ini pertama ini adalah Lobang untuk mikrofon Yang ini adalah Untuk bass Polomo untuk bass Kemudian ini untuk treble Dan ini berfungsi Saya Sudah membuktikan Ini berfungsi dengan baik Ya walaupun harganya murah Jangan dikira Enggak berfungsi baik Bass sama treble nya Kemudian ini Mikro SD Jika kita ingin menyimpan lagu-lagu MP3 di mikro SD Tinggal kita colokkan ke sini Dia kalau kita hidupi Dia akan Berputar dengan sendirinya Apply sendiri Ini USB Sama juga Seperti itu Ini USB Ini AUK Kemudian ini Apa namanya Chess Lobang charger Jadi lobang chargernya ini Persis dengan handphone Handphone ya Oke kemudian Di sini ada Volume Sekalian juga Menghidupkan Speakernya Jadi kalau kita putar ke kanan Dia akan hidup Nah kemudian di sini Ada mode Jadi kita bisa mengganti Mode Bluetooth Mode radio FM Kemudian mode Mikro SD Mode Ini USB Nah jadi seperti itu Ya Ini juga Bisa kita mindah-mindah Lagu atau Pempercepatnya Oke kita akan coba Hidupkan Speakernya Jadi cara menghidupkannya Kita putar ke kanan Ya Bluetooth dihidupkan Sedang mencari perangkat Oke Makasih ya mbak Dikasih tahunya Bluetooth dihidupkan Berarti mode yang pertama adalah Bluetooth BT Ya Bluetooth Oke Kemudian Apabila Kawan-kawan pengen Apa namanya Ya Menghubungkan Handphone Dari handphone Yang ke ini bisa menggunakan Bluetooth ya Mungkin kawan-kawan sudah tahu semuanya Apabila kita ingin mengganti radio Kita tinggal pencet Mode Yang sebelah sini Ada tulisannya mode Nah ini sudah Ini sudah mode radio 87,5 FM Oke kita lanjut lagi Bluetooth dihidupkan Sudah mencari perangkat Ya Sip Maasih mbak Kemudian disini Bluetooth lagi Mengapa kok Bluetooth lagi Karena disini Pada lubang micro SD ini Gak ada Micro SD nya Dan juga gak ada USB nya Seandainya ada Micro SD Setelah FM tadi Setelah radio tadi Dia akan membaca Micro SD Setelah Apa namanya Radio Dia akan membaca Micro SD Karena dia kosong Jadi dia Dilewatinya aja Langsung kembali ke Bluetooth lagi Oke Seperti itu Untuk tampilan Lampu Lumayan lah Cukup keren Menghibur Bagi Anak-anak Mungkin anak-anak suka ya Bagus Kalau kawan-kawan Ingin mematikannya Saya rasa Sangat mudah Di kabel di belakang itu Tinggal di Apa Tinggal di Gunting Kabelnya Karena Saya juga pernah Mematikan Yang kayak gini kan Yang berwarna-warna Kayak gini Tinggal kita Gunting aja Kabel kecil Di belakangnya Di dalamnya Maksudnya Oke Sekarang kita akan Review Mikrofonnya Ini dia mikrofonnya Oke Mikrofon ini Untuk Bahan Itu Murni plastik Semuanya Ya Ini plastik Ini plastik Ini juga plastik Plastik semuanya Ya Kecuali Ini Bahan-bahan Bukan plastik Ini juga plastik Kemudian Kabelnya juga Tidak terlalu panjang Ya sesuai lah Dengan harga Tapi ini berfungsi Dengan baik Sekarang kita akan Coba Kita akan Coba Mikrofonnya Bagaimana Nah Disini kita akan Coba mikrofonnya Oke Lanjut Oke kawan-kawan Kita akan Coba mikrofonnya Bagaimana Politas dari Mikrofon ini Oke Kita coba Kita colokkan Coba Oke Kita pencangkan dulu Coba 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 Untuk mikrofon ini Saya rasa Sudah sangat-sangat Bagus sekali Di ruangan Ukuran 10x8 10x10 Itu sudah Bisa sangat-sangat Bisa dipakai Jadi harganya Murah Seperti ini Jadi Bisa Bermanfaat Banyak Nah jadi Seperti itu Untuk mikrofonnya Ya ini Cek Sensitifitas Sensitifitasnya Juga agak Lumayan bagus Cek 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 Lumayan lah Lumayan Walaupun Tidak terlalu Ininya Game-nya Oke Sedikit saya kasih tau Kekurangan dari Speaker Bluetooth ini Untuk hal mikrofonnya Dia Mikrofonnya Di speakernya Itu Eho Tidak bisa Dimatikan Jadi seperti ini Oh Cek Cek Tuh 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 Jadi gemak Gemak Eho itu adalah gemak Jadi dia memang Sudah bawaan dari pabriknya Eho seperti ini Gak ada Setelan Menghilangkan Eho Gak ada Sama juga dengan speaker Kimiso Saya punya speaker Kimiso Ukuran 6 in Saya rasa juga sama Dengan merek-merek lain Karena Biasanya Satu Satu produksi Cuma beda-beda nama Jadi itu Speaker yang merek Kimiso 6 in Itu Eho-nya juga Gak ada setelannya Jadi dia memang Eho seperti ini Nah ini Memang tujuannya Ditujuukan dari Pabriknya Maksudnya itu adalah Buat karaoke Karaoke yang Karena kan Dengan Eho Yang Suaranya kurang Indah Suaranya kurang menarik Dengan adanya Eho Jadi itu Menyamarkan Sehingga terlihat Bagus Nah jadi seperti itu Gak ada setelan Eho-nya Oke Itu aja menurut saya Kekurangannya Jadi secara keseluruhan Sudah sangat bagus sekali Dengan harga murah Oke Kita akan coba Habis ini Karaoke Nah jadi Kawan-kawan Bisa mendengarkan Hasil nanti saya karaoke Tapi jangan Jangan ketawa Jangan sikit kurut ya Saya mau karaoke Saya akan cari Karaoke-nya di Youtube Eho Saya akan hubungan ke sini Dan saya akan mencoba Bernyanyi Oke Kita coba Oke Baik kawan-kawan Kita akan mencoba Menghubungkan Dari handphone Ke speaker Maka pertamanya tadi Speakernya Dihidupkan dulu Setelah hidup Mode Bluetooth Kemudian disini Kita cari Kita aktifkan Bluetooth Kita cari Nama Bluetooth-nya adalah Jinlong Ini sudah saya aktifkan Tadi Saya rasa Kawan-kawan sudah bisa Bisa aja ya Oke sekarang kita coba Karaoke-nya Oke Kita coba Coba Oke Coba ya Jangan ketawa ya Kawan-kawan Jangan Jangan sakit perut Ini Selesai Selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton